Peristiwa pembacokan dialami pasangan suami-istri yang tinggal di Desa Muara Baru, Kejumatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir pada Kamis 10 Februari. Pasutri bernama Rian Ardeni, 36 tahun, dan Marlina, 34 tahun, mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Kayu Agung. Keduanya dibacok oleh tetangganya sendiri bernama Nanda dan Jamal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Sumselada Winando Da Vinci di sana. Halo, Nando. Ya, halo. Selamat siang, rekan Pirda. Nando, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kejadian pembacokan ini? Ya, rekan Pirda. Kejadian ini sendiri terjadi pada Kamis, lalu sekitar jam 10 pagi. Saat ditemui di Rumah Sakit RSUD Kayu Agung, saat ditemui di Rumah Sakit RSUD Kayu Agung, Marlina, korban pembacokan atau istri dari Ardeni, mengatakan bahwa awal kejadian bermula saat suaminya sedang mengambil madu kayu di Kecamatan SP Padang. Dan sewaktu itu ada tetangganya bernama Nanda dan Jamal mendatanginya dan mengancamnya akan menujah. Setelah itu istrinya menelpon suaminya dan menyuruhnya pulang. Tidak lama dari sampainya di rumah, korban didatangi oleh dua orang tersangka yang masih merupakan kakak dan adik Ipar tersebut dan melayangkan senjata tajamnya hingga mengenai bagian kepala bagian belakang. Dan waktu parang itu jatuh, diambil kembali oleh Nanda dan ingin membacokan ke bagian leher, namun ditangkis oleh korban. Dan parang itu terjatuh ke tanah. Setelah itu istri bernama Marlina menginjak parang tersebut dan mengenai luka di bagian kaki. Setelah itu mereka berdua dibawa ke Rumah Sakit Kayu Agung dan melakukan perawatan operasi, Pirda. Kemudian Nanda, apakah pelaku sendiri saat ini sudah ditangkap ataukah melarikan diri seusaha kejadian? Pirda, menurut keterangan Kapolsek Kayu Agung, AKP, Eko Suseno, bahwa saat kejadian kedua korban melarikan diri dan hingga saat ini masih belum diketahui lokasinya dan masih buron. Namun menurut keterangan KADES, Muara Baru bernama Miun, bahwa kedua pelaku sudah terdeteksi lokasinya dan dihimbau kepada pihak keluarga untuk menyerahkan diri dan membawa para pelaku ke Polres Kayu Agung. Eh, Polres Oki. Namun saat ini masih belum tertangkap, Pirda. Baik, kemudian bagaimana untuk kondisi dari kedua korban saat ini? Kalau kondisinya sendiri setelah menjalani operasi, sang suami kan luka di bagian kepala dan istri di bagian kaki setelah menjalani operasi, diperbolehkan pulang dan kondisinya sudah membaik, Pirda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Sumsel, Winando Da Vinci atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Winando juga sudah menghimbun keterangan dari Miun Kades Muara Baru. Berikut seliput tanya untuk Anda. Jadi, menurut berita tadi, kan kapal teknologi aku jam 12. Jadi, ada kejadian di Muara Baru. Aku kembali ke rumah baru tahu. Jam berapa lah itu, Pak? Jam berapa lah, Pak? Oh, jam 1 lebih ya. Kamu baru balik? Langsung ke rumah. Korban kamu? Aku belum, sampai ke rumah. Tapi, aku hubungi korban, orang-orang korban datang ke rumah tadi. Ketanya, masalah apa? Katanya, masalah apa tadi? Madu? Ngembet sarang lulut apa? Nggak ngerti aku, kata kami galo-galo. Nah, itulah. Katanya, berbaginya nggak ratu. Itu, Pak. Pak, bisa dijelaskan di sini lokasi kejadian ya, Pak? Nah, yang lah pasti aku nggak ngerti kejadiannya. Tapi, nengok darah ini kan, aduh, ngeceran darah, Pak. Tapi, di sini kan? Pak, kita sudah mendatangi rumah pihak pelaku, Pak? Ya kan, kita sama-sama kan, kita melakukan pelakon tadi kan? Kita harapnya, minta segera menyerahkan diri, Pak. Menyerahkan diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!